Warga negara Indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi. Setiap negara mengambil langkah restriction of movement person, salah satunya Indonesia, yaitu dengan kebijakan perlintasan Indonesia. Apakah dengan kebijakan perlintasan Indonesia, warga negara asing tidak boleh masuk ke Indonesia? Bagi seluruh warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia, masih harus mengajukan PISA ke perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dengan menyertakan sertifikat kesehatan dan surat keterangan bersedia di karantina selama 14 hari. Surat kesehatan tersebut harus menunjukkan fit to travel, tidak menunjukkan gejala infeksi pernafasan, dan tidak menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Dan surat tersebut harus dikeluarkan oleh otoritas kesehatan setempat maksimal 7 hari sebelum check-in ke Indonesia dan masih berlaku saat meninggalkan Indonesia. Kalau gitu, apakah seluruh warga negara asing atau seluruh warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia harus dikarantina? Tentu tidak semua hanya WNA dan WNI yang memiliki gejala COVID-19 yang dirujuk ke rumah sakit perujukan pemerintah. Bila positif, maka biaya perawatan disanggung oleh Kementerian Kesehatan. Dan WNA dan WNI yang dinyatakan sehat, Anda hanya perlu melakukan self-karantin atau karantina mandiri selama 14 hari. Jangan lupa ngopi ya! Terus, nasib warga negara asing yang tidak bisa kembali ke negaranya karena lockdown, gimana? Bagi warga negara asing yang masa visanya hampir habis, mereka harus segera ke kantor indigrasi terdekat, mengurus permohonan izin tinggal keadaan terpaksa, dan harus berkomunikasi dengan kedutaan besar masing-masing di Indonesia. Lalu, apakah seluruh warga negara asing masih bisa kembali ke negaranya masing-masing? Jawabannya tentu bisa, selama negara tersebut tidak memperlakukan kebijakan lockdown, masih ada ketersediaan penerbangan, dan jangan lupa terus menghubungi kantor pewakilan negara setempat. Sebaliknya, WNI yang sampai di Indonesia sesampainya di bandara harus mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan oleh petugas bandara. Sementara, bagi WNI yang memiliki kepentingan bekerja dan kuliah masih bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan memperhatikan resiko negara tersebut, kebijakan yang diambil oleh negara tersebut, dan tentunya ketersediaan penerbangan pada saat itu. Hingga saat ini memang beberapa negara sudah melakukan kebijakan lockdown. Untuk semua WNI, baik BMI maupun pelajar Indonesia di luar negeri, ingat selalu, tetap tenang, jagalah kebersihan dan kesehatan, ikuti taati kebijakan negara tersebut, dan jangan lupa terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Finan Abillah, Wintri Hawaji, Jakarta